Masih ada beberapa hal yang akan kita urus dengan perusahaan dan kita akan meminta bantuan pemerintah RRT. Jadi ini sejalan dengan apa yang telah kita sampaikan kepada Dupes RRT siang ini. Yaitu pertama kita akan meminta dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kapal-kapal yang terlibat dalam kasus ini termasuk kondisi, situasi kerja dan perlakuan kerja di kapal. Jadi kita akan meminta kepada otoritas RRT agar dilakukan penyelidikan. Nah kemudian yang kedua kita juga akan terus berusaha melakukan penyelidikan atau mendapatkan klarifikasi apakah penguburan di laut RRT sudah dilakukan sesuai standar dan ketentuan ILO. Nah yang ketiga jika dari penyelidikan terbukti terjadi pelanggaran maka kita akan minta otoritas RRT agar dapat dilakukan penegakan hukum secara adil. Dan yang keempat yang akan kita lakukan adalah meminta agar hak-hak ketenaga kerjaan dipenuhi.